Halo, 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 Silvia, Baik, Coba cek Kak Maya suaraku udah kedengar yang jelas. Aman, aman, aku suaranya gimana, Kak? Cek, cek, aman ya. Kalau di aku aman, teman-teman yang lain gimana, aman? Nggak bergema ya? Oke. Oke, ini jadi teman-teman kenalan dulu nih, kalau sama aku mungkin nggak kenal, hari ini aku sama sahabat aku sih, kita termasuk sahabat nih, namanya Maya Dita, tapi panggilannya Maya ya? Iya, betul. Jadi, aku sama Maya ini sama-sama aktif di dunia kesehatan jiwa, jadi Maya adalah founder dari Kata Jiwa, Kata Jiwa itu apa sih, May? Oke, terima kasih ini pengenalannya Kak Silvia ke Kata Jiwa sendiri pada sebuah platform satan mental, nah tapi base dari kegiatan kami itu biasanya kegiatan-kegiatan kompok untuk peer support group gitu. Oke, jadi lebih kayak peer support group gitu ya? Buat saling sharing satu sama lain gitu ya? Saling mati ya, gitu. Jadi kalau yang emang perlu teman sharing gitu, tentang topik-topik kesehatan jiwa, boleh follow Kata Jiwa ID ya? Oke, tunggu, aku ketik judulnya dulu. Kak Silvia apa kabar, Kak Silvia? Aku kabar baik, Alhamdulillah kabarnya baik. Sedang WFA, WFA atau WFO? Aku selalu di kantor. Kan karena ngajar, tapi nyiapin materi, semuanya jadinya dari kantor sini. Karena murid-murid kan yang di rumah. Oke, jadi gini hari ini kita mau bahas sesuatu yang sebenarnya sangat dekat sama kehidupan kita sehari-hari nggak sih? Benar, benar, benar. Ya, jadi gini kalau, iya kalau misalnya kita udah setiap hari kan yang mungkin semua orang ya, ibu-ibu, rumah tangga, di rumah aja. Sambil apalagi sekarang kan nih, anak-anak lagi nggak berangkat ke sekolah. Jadi semua kegiatan dilakukan di dalam rumah gitu. Terus ayahnya yang bekerja juga di rumah. Itu namanya suasana yang berubah gitu kan. Nggak semua orang dapat beradaptasi dengan baik. Kita mungkin ngerasa kelelahan ya. Kelelahan dalam pekerjaan. Mungkin kelelahan ngurus anak. Mungkin kelelahan-kelelahan dalam hal-hal yang lain. Kelelahan dalam sesuatu itu kan bukan berarti kita benci hal itu ya. Tapi pasti ada penyebab-penyebabnya. Nah, coba kalau dari Kak Maya sendiri. Pernah nggak sih ngalamin kelelahan? Wah, malah kelelahan itu kayaknya sudah seperti cemilan sehari-hari ya. Untuk ngerasa Allah dan segala macam-segala macamnya. Apalagi di kondisi yang kayak gini. Gimana kita beberapa bulan yang lalu terpaksa harus adjusting terhadap perubahan yang cukup signifikan dalam hidup kita. Kita terputus untuk social interaction yang real time. Terus abis itu juga banyak perubahan-perubahan dari mulai kegiatan-kegiatan kita. Aktifitas-aktifitas yang biasa kita lakukan. Pasti at some point itu akhirnya buat kita lebih ngerasa lelah. Karena kita badannya terus on kan. Untuk defense mekanismnya tuh nyala terus gitu. Jadi wajar banget untuk merasa capek. Dan aku sendiri pun gampang capek ke beberapa saat sebelah tangan. Kalau kan Sylvia sendiri gimana? Ya sama dengan perubahan yang ada. Ngikutin jadwal. Dan memang kayak online sekarang kan jadi lebih. Mungkin orang tua juga capek. Guru pun juga sama gitu. Dan kalau di tempat aku sendiri. Jadi selain ngasih tugas lewat murid. Lewat WhatsApp. Google Classroom. Terus kita harus meniksa tugasnya juga. Terus aku juga ada kegiatan guru berkunjung. Jadi kan kalau murid ngirim tugas atau gimana kan gak tahu. Keadaannya gimana. Kondisinya seperti apa. Apa kesulitannya. Makanya akhirnya ada program guru berkunjung kayak gitu. Jadi tuh kalau disimpulkan mau kamaya. Aku atau siapapun yang disini pasti pernah ngerasain kelelahan. Atau mungkin istilah bekennya overwhelm feeling. Nah tapi perlu kita tahu juga. Overwhelm itu gak cuma aku kamaya. Atau beberapa di antara kita yang ngerasain. Tapi hampir semua dari kita pernah merasakan hal itu ya. Jadi disini bisa kita katakan. Mungkin bisa bilang ke semua yang nonton. You are not alone gitu. Kalian gak sendirian gitu. Mungkin orang-orang cenderung kewalahan dengan sesuatu yang baru. Mungkin malah merasa. Oh ini pekerjaannya yang menyebalkan. Oh ini anaknya yang menyebalkan. Tapi sebenarnya bukan kayak gitu ya kayak. Iya. Sebenarnya perlu gak sih untuk sharing perasaan seperti ini gitu loh. Karena pada dasarnya kayak tadi yang aku sempat mention kan ya kak. Perasaan stres karena kita berada di kondisi yang menekan itu wajar banget. Jadi ngerasa kelelahan. Terus ngerasa mau sharing yang kayak gini-gini. Itu sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan gitu loh. Karena kan lewat kita sharing. Lewat kita cerita. Oke mungkin untuk beberapa orang. Berbagai cerita itu tidak sama dengan penyelesaian masalah gitu loh. Cuma ketika kita udah berhasil membuka diri. Kita kan secara tidak langsung jadi tau gitu loh. Oke oh ternyata selama ini saya mengalami kesusahan di bagian ini-ini-ini gitu loh. Lewat kita cerita. Secara langsung itu juga akan ngerasa beban kita tuh agak sedikit berkurang. Walaupun mungkin untuk beberapa orang tidak signifikan. Jadi ngerasa mau cerita. Mau ditemenin. Gitu-gitu di kondisi sekarang. Itu wajar banget. Iya sih bener-bener. Sepakat-sepakat. Mungkin kalaupun mau sharing lebih kepilih someone share feelingnya sama yang kita trust ya. Yang kita percaya. Gak ke semua orang juga kali ya. Cuma gini gak sih ketika ngerasa overwhelm gitu. Kayak pengen sebaik. Ini sih bukan sebaiknya ya. Kalau boleh sharing dari aku sendiri biasanya. Kalau udah merasakan perasaan seperti itu. Kelelahan seperti itu kan kita cenderung jadi tersinggung, sensitif, dan mudah marah biasanya ya. Dan kalau udah kayak gitu kan gak baik juga kalau berlarut-larut. Jadi mungkin baiknya ketika sudah merasakan perasaan seperti itu. Kita coba untuk mengenali kenapa sih kita marah-marah seperti itu. Kenapa sih kita secapek itu. Penyebabnya apa. Mungkin untuk karyawan-karyawan yang bekerja penyebabnya banyak seperti pekerjaan yang menumpuk. Mungkin kalau pekerjaannya numpuk bisa di-breakdown dulu satu-satu ya. Mana yang prioritas gitu. Jadi gini loh. Karena memang kalau kita lagi lelah bawahnya gak mau ngapa-ngapain. Terus kalau kita gak ngerjain apa-apa. Akhirnya gak ada yang dikerjain dan semuanya failed gitu. Gagal atau ketunda, kepending itu akan nambah beban. Overwhelmnya tuh makin deep lagi. Makin berasa banget. Tambah gak enak. Cuman salah satunya kita harus fight back gitu kali ya. Gimana tuh kalau Kamaya? Kalau menurutku itu udah benar. Maksudnya self-aware terhadap apa yang terjadi di diri kita. Apa yang buat kita merasa tidak nyaman dan segala-galam. Itu memang sangat penting kan. Untuk kita bisa tahu action plan selanjutnya itu seperti apa. Cuman gimana pun juga apa namanya. Menurutku mungkin namanya cerita terkait tentang perasaan tertekan kita. Overwhelm kita segala macam-galam macam. Tuh agak tricky ya. Kadang-kadang kita pengen cerita sama si A. Cuman kita gak tahu gitu. Kayak apakah si A ini dalam kondisi baik-baik aja untuk kita ceritain. Apalagi kalau misalnya di rumah. Misalnya kita sudah berkeluarga terus kayak kita capek di rumah. Kita cuma ada partner kita doang. Tapi kita juga gak tahu nih partner kita nih bisa gak diajak untuk cerita dan segala macam-segala macam gitu kan. Mungkin itu yang perlu kita gali. Gimana sih cara kita untuk ngecek kondisi satu sama lain terkait satu rumah gitu loh. Kalau kayak ini orang ini nih partner hidup kita ini lagi dalam kondisi oke gak nih untuk diajak sharing dan segala macam-segala macam. Jadi lebih kalau namanya partner kan kita pasti udah kenal dia dengan baik ya. Biasanya ini sepakat sih sama yang kayak Maya bilang. Karena memang banyak dalam rumah tangga. Misalnya kan kalau sudah berpasangan biasanya sudah berumah tangga. Itu bakalan bertengkar ketika mungkin suaminya lelah istrinya juga lelah. Tapi belum sempat ngomong tukar pikiran kamu capek. Kenapa belum sempat ngomong baik-baik gitu udah langsung. Tolong ini dong. Tolong itu dong. Nah kalau lagi posisi lelah gitu bahkan nada bicara pun akan sangat sensitif gitu. Dan biasanya itu akan bertengkar. Jadi mungkin ketika kita memang lelah ada baiknya ya memang ngomong aja mungkin ke pasangan kita begitu pulang. Mungkin bisa langsung bilang. Karena kita sedekat-dekatnya kita sama seseorang kita juga ada batasan ketika kita memang lagi capek juga. Dan kita juga kan bukan dengan memahami juga kan bukan berarti kita punya telepati kan. Tahu dia pasti kenapa. Jadi memang bagusnya ngomong aja. Aku lagi capek banget nih hari ini. Sebentar ya aku lagi pegel banget hari ini. Nanti aku cerita ke kamu kalau aku udah enakan. Atau aku cerita ke kamu kalau abis mandi. Ya mungkin bisa dengan sentuhan. Mungkin megang palanya, megang tangannya, megang pundaknya kan seperti itu. Jadi memang baiknya sih kalau aku pribadi lebih milih untuk langsung ngomong aja gitu. Kalau lagi merasa overwhelmed seperti itu. Merasa memang udah lelah banget. Bilang aja. Daripada kita ekspresikan, manifestasikan dengan perilaku-perilaku. Banting barang mungkin. Atau malah teriak. Atau malah bentak. Ngapain sih tadi situ? Wah itu kan nanti malah jadi. Bukannya kalau abis itu berantem malah makin gak enak. Malah makin capek. Terus di rumah berantem. Makin capek gak sih? Bener, bener, bener. Gimana tuh Kamai? Setuju sih, setuju. Setuju, setuju. Emang paling dasarnya semua emang bisa dikomunikasikan gitu lah. Apalagi kalau misalnya lingkupnya di rumah gitu lah. Nah cuman mungkin yang aku sendiri, karena mungkin aku juga belum berkeluarga gitu ya. Jadi aku juga tidak tahu nih, gimana sih cara memastikan untuk ke anak, untuk mengkomunikasikan ke anak gitu lah. Kalau misalnya, aduh kita sebagai orang tua tuh lagi capek gitu lah. Kita lagi menghadapi banyak hal, dengan kita tahu nih anak tuh lagi butuh perhatian dan segala macem. Karena mungkin belum sempat ketemu atau gimana-gimana. Ada cara gak dari Kak Sylvia sendiri? Kalau dari pengalaman pribadi, biasanya kalau aku sudah capek banget. Cuman secapek-capek apapun kita, kita mesti ingat satu hal. Kalau anak itu, dia punya keterbatasan tertentu terhadap apa yang terjadi dalam hidup gitu. Situasi yang dia hadapi. Karena dunia yang kita lihat, view-nya sama dunia yang dia lihat, view-nya dia beda gitu. Buat kita ada kerja, ada ini, ada itu. Kalau buat dia kan sekolah, mama. Sekolah, main mungkin ya. Mama, papa gitu. Mama gitu. Jadi kan memang yang dia harapkan kan kita. Nah, intinya apapun itu, anak kita memang bagian dari prioritas kita dan kita pun bagian dari prioritas dia. Dan segala hal yang kita prioritaskan, pastikan ada tuntutan dari dalam diri kita untuk pengennya itu duluan. Aku gak apa-apa kan, banyak orang yang bilang, aku gak apa-apa deh, gue gak apa-apa deh kerja capek-capek. Yang penting anak gue gitu. Anak-anak pun sama. Aku gak apa-apa deh, gini-gini. Yang penting setiap hari aku bisa ngobrol sama mama. Setiap hari bisa ngeliat papa sama mama. Kan anak-anak punya sudut pandangnya sendiri. Kita harus pahamin itu. Perbedaan sudut pandang. Kita harus tahu kalau anak belum pada waktunya memahami, kita tuntut untuk pahamin masalah kita. Jadi jangan sampai, Amah udah capek banget kerja nih. Enggak, 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 gini deh. Mama tuh udah capek banget gitu. Hindari bicara seperti itu ke anak gitu. Mungkin kalau anak kita terlihat agak annoying atau mungkin nyebelim gitu. Ya kita atur, jangan ngobrol dulu sama dia nih, atur nafas dulu deh. Iya, iya. Atur nafas, nampak-nampak, jemosis, segala macem. Kok lagi? Iya, kalau lagi stress gitu, jangan ngomong langsung ke anak. Habis udah relax, udah lega, mungkin minum air putih, segala macem. Beda-beda tiap orang relaxnya. Baru samperin anak kita, tanya. Gimana adek? Adek kenapa? Atau kalaupun kita lagi capek banget, Adek sebentar ya, misalnya teleponnya ini bener-bener gak bisa diganggu gitu ya. Bener-bener penting banget. Ngomong aja gak usah bentak. Ini tuh mama lagi sibuk banget. Gak lihat apa nih bunyi? Gak usah gitu. Mungkin dengan kalimat yang lebih baik. Sebentar ya, adek. Ini penting sekali. Mama janji habis telepon langsung ngobrol sama adek atau ngobrol sama kakak gitu. Jadi memang disini pentingnya kita untuk memilih bahasa yang baik untuk anak gitu. Mungkin buat kita itu cuma sekedar pelampiasan. Yang kesel, buat dia itu luka. Iya, betul. Jadi nanti kelelahannya kita, overwhelmnya kita, nular deh. Karena kita proyeksikan ke anak. Iya, betul-betul. Kan gak mau banget. Dan mungkin memang kalau udah kelelahan gini, Mungkin sarannya ini kali ya, Kak Mai, Buat orang-orang tua, Alamun belum jadi orang tua, siapapun. Memang perlu kayak find a moment of peace gitu. Kayak waktu-waktu damai sendiri gitu. Kayak self-care mungkin ya. Iya, bener-bener. Itu mungkin kalau udah lelah, Itu diperlukan banget gitu. Untuk nikmatin diri sendiri, Nikmatin kondisi sekarang. Jadi gak, Kita perlu waktu seapapun kita jadi ibu, Atau jadi anak, Atau caregiver, Atau ngerawat siapapun. Kita tuh butuh untuk diri kita sendiri. Kita perlu waktu untuk memanusiakan diri kita sendiri. Menurutnya lebih tepatnya. Iya, caranya beda-beda. Biasa kalau Kak Maya gimana tuh, Kak? Hmm, self-care versi aku ya. Berarti secara gak langsung. Self-care versi aku tuh sebenarnya dimulai dari, Aku ur dulu nih sama apa yang terjadi di tubuh dan pikiran aku. Contohnya, Kadang-kadang gampang kan. Sebenarnya kita tuh denial sama kondisi diri sendiri. Kayak denial kalau misalnya capek, Karena kita dikejar deadline. Denial kalau butuh tidur, Butuh istirahat dan segala macem-segala macem. Nah, kadang-kadang tuh, Aku harus coba untuk grounding dulu gitu loh. Untuk kayak aware dulu. Kalau misalnya, Oke, in this very moment, Di kondisi ini, Kamu memang sedang capek. Dan manusia wistali untuk kamu ngerasa capek. Nah, dari situ, Baru nih aku ingat-ingat, Ini lagi capek dalam konteks apa gitu loh. Apakah konteks kayak, Karena banyak pikiran, Pikiran aku kemana-mana. Ataukah emang secara fisik capek. Kalau secara fisik capek mungkin, Apa ya, Problem solvingnya atau kayak self-care, Personalized self-care-nya lebih gampang gitu. Dengan kayak misalnya, Me time tidur, Atau kayak medium wangi-wangi, Arometerapi yang kayak gitu-gitu, Itu kan bisa, Cuman mungkin yang agak sedikit tricky adalah, Ketika, Yang capek adalah dari sisi mentalnya gitu loh. Ini yang agak tricky gitu. Gimana caranya, Aku bisa menjaga, Dan mulai mengingatkan ke diri aku, Secara pelan-pelan. Kalau misalnya, Oke, Semua yang ada di otak kamu, Itu gak mesti, Harus kamu lakuin sekarang gitu loh. One step at a time. Walaupun mungkin, Apa namanya, Apa yang kamu lakukan itu, Tidak secepat orang lain, Tapi in the end, Mungkin tetap akan tercapai, Apa namanya, Akan tercapai juga gitu loh. Itu sih, Reminder-reminder yang gentle, Kayak gitu yang menurutku, Sebenernya mungkin kesannya naif, Dan mungkin untuk beberapa orang, Kayak, Apa sih orang cuma ngingetin kayak gitu loh, Tapi justru gitu loh, Karena itu adalah hal yang sangat simpel, Dan hal yang sangat gentle, Kita punya kecenderungan untuk lupa gitu loh, Apalagi memang, Pada dasarnya tubuh kita ini kan, Defense-nya sangat kuat gitu loh, Kita akan lebih mudah mengingat sesuatu yang positif, Dibanding negatif, Eh, Kita akan lebih mudah mengingat sesuatu yang negatif, Kebalik, Dibanding yang positif gitu loh, Jadi wajar untuk kita ngomong, Sesuatu yang gentle, Kediri kita sendiri, Kita memanusiakan diri kita sendiri, Itu kayak, Lebih terkesan, Elah gak usah lah gitu, Dibanding kayak, Kita, Nge-push diri kita untuk mencapai sesuatu, Betul, Betul, Kalau kalau Sylvia sendiri, Oke, Cater simpelnya gimana? Coba cek-cek, Suara aku kedengeran ya, Aman, Halo, Tadi sempat hilang soalnya suara Maya, Oke, Kalau aku sendiri mungkin, Setuju sih sama Maya, Tadi agak sempat hilang dikit, Tapi nangkep aku, Jadi lebih ke apa ya, Selain yang Maya lakukan, Aku juga, Kayak gitu juga kurang lebih, Mungkin kayak set prioritas gitu ya, Apa sebenarnya yang kita prioritasin, Karena kita gak bisa nge-reach semuanya, Harus prioritas, Kalau memang, Misalnya pekerjaan, A, B, C, Ya udah, Yang prioritas kita aja dulu, Itu baru sisanya yang lain-lain, Gak bisa handle banyak hal, Terus mungkin, Buat aku sih yang penting itu sih, Set boundaries gitu sih, Betul, Kita tahu, Batesannya gitu, Sejauh mana, Kayak gini loh, Kita kan memang masuk sosial, Dikatakan kan begitu, Kadang kita juga butuh orang lain, Tapi kita mungkin ada beberapa orang, Termasuk saya sendiri, Tipe yang memang, Senang ketika bisa melakukan sesuatu, Buat orang lain, Senang membantu orang lain, Cuman, Itu gak selalu harus, Ada batasan ketika kita tahu, Kita gak sanggup, Bukan karena kita gak mau, Tapi sudah terlalu banyak yang kita lakukan, Kita perlu istirahat, Untuk menolak sesuatu, Itu bukan kita jahat, Sah aja dilakukan, Karena banyak orang, Apalagi budaya Indonesia, Gak enakan kan, Gak enakan nih, Aduh gak enak, Kalau nolak gitu, Sebenarnya dengan kita, Kita gak nolak, Akhirnya kita malah nyusahin diri kita sendiri, Lebih sayang orang, Lain daripada diri sendiri, Kan seringnya kayak gitu, Lebih mikirin gimana, Perasaan orang lain terhadap kita, Daripada, Kesehatan jiwa kita sendiri, Kesehatan mental, Kayaknya, Seth Bandarist tuh, Penting banget gitu loh, Tahu mana yang perlu dibantu, Mana yang enggak, Tahu mana yang perlu dilakukan, Mana yang belum perlu dilakukan gitu, Dan menolak ajakan temen, Untuk sekedar nongkrong, Walaupun dikatakan sombong, Dan sebagainya itu gak masalah kok, Menolak ajakan dengan baik-baik, Kita harus lebih memperhatikan diri kita, Bukannya egois ya, Beda, Karena pada dasarnya juga, Untuk kembali, Priority, Berarti secara gak langsung, Juga kita menggunakan, Cognitive reforming, Untuk matak-matik, Cara berpikir, Kita tak ada salah satu kondisi gitu kan, Iya sih emang, Kadang-kadang kita berpikir kayak, Oke kita ngelakuin semua ini, Untuk orang lain gitu loh, Kita, Kita mengiakan, Semua ajakan, Kita mentoleransi, Hal-hal yang orang lain lakukan, Pada kita sendiri, Padahal, Bisa jadi, Cara kita mentoleransi, Malah, Berdampak buruk gitu loh, Pada orang lain itu juga, Karena kan secara gak langsung, Pada dasarnya, Orang perlu tahu juga gitu loh, Kayak, Apakah yang mereka lakukan ini, Baik, Ataupun, Salah, Terhadap kita, Dengan kita mengiakan, Tanpa ada kejelasan, Mereka membuat kita tidak nyaman, Atau, Benda gimana, Kita sama aja kayak, Membuat mereka tidak belajar gitu loh, Tentang bagaimana, Maka nge-trade kita, Semakin mereka tidak belajar, Kita akan overwhelm, Jadi, Balik lagi ke pembahasan kita gitu loh, Kayak, Kita akan gak se-overwhelm, Dengan banyak hal yang harus kita, Atik sendiri, Padahal banyak yang, Di luar kontrol kita juga, Sepakat-sepakat, Sekalian deh nih, Bicara tentang overwhelm gini, Sekalian mau gak sih, Mungkin kayak, Saran sedikit saran ya, Kita kan semua pasti pernah ngerasa kelelahan nih, Karena topik kita memang overwhelm, Mungkin, Buat teman-teman di luar sana, Yang ketika udah lelah banget, Dan pingin cerita ke temannya, Kayak ada SOP nya, Sebetulnya, Maksudnya gini loh, Jangan tiba-tiba, Ajak ujuk, Gak ada hujan, Gak ada angin, Tau-tau, Gila gue capek banget, Gini-gini-gini-gini-gini-gini, Panjang kali lebar gitu, Kita gak tau, Dia teman kita, Sahabat kita, Sedekat apapun, Dia lagi kayak gimana, Gimana? Ya gak sih? Karena memang aku ngalamin sendiri, Mungkin karena orang menganggapnya, Oh dia kerja, Dia memang, Sudah biasa di dunia kesehatan jiwa, Dia mah oke-oke aja, Gak juga, Justru kan, Kita kan manusia, Justru kan, Ya, Overwhelm nya justru, Karena memang bukan beban ya, Justru dari sharingan orang, Yang kita kan kayak tempat sampah gitu, Dibuang-dibuang, Kita belum ngosongin tempat sampah kita kan gitu, Jadi belum kekauan, Tapi udah diisi lagi, Diisi lagi, Diisi lagi gitu kan, Jadi memang, Ada baiknya, Ketika pengen share ke temen, Curhat ke temen, Yang kita nyaman, Kita ngomong dulu aja, Eh lo, Gimana? Kamu gimana hari ini? Eh gue mau cerita, Lo lagi ada waktu gak? Lo cerita gue agak berat nih, Bro, Apa sih? Gitu ya, Itu, Ada baiknya sih, Kita menghargai, Cara kita menghargai, Perasaan temen kita gitu, Jadi, Antar sahabat juga, Saring menjaga kesehatan jiwa, Ini sih perlu ya, Bukannya basa-basi, Ini penting, Jadi gak langsung, Ajak ujuk gitu, Langsung cerita, Begitu ya kan, Orang kita gak tau, Dia lagi ada masalah, Atau apa liat punya kita pusing, Terus kitanya, Dilihat dirit doang, Gak dibalas, Kitanya sensi, Ya gitu, Padahal ya, Itu kan semuanya ada, Rulesnya gitu, Rules tidak tertulis, Kan saling menghargai, Saling merespek seperti itu, Gitu sih, Benar-benar, Menurut kamu gimana? Aku juga setuju sih, Maksudnya, Sebagai orang juga yang, Kurang lebih sama nih, Kayak kan Sovia gitu kan, Jadi tempat ceritanya orang, Segala macem, Segala macem, Kadang-kadang juga, Masih terus harus, Remind diri sendiri gitu, Kalau misalnya, Ayo mah inget limitasi gitu, Ngedengerin gak apa-apa, Ngebantu gak apa-apa, Tapi jangan lupa, Kamu juga perlu ngebantu diri kamu sendiri, Gitu loh, Dan, Aku juga coba, Apa ya, Pelan-pelan, Nyari approach yang enak gitu loh, Untuk ngasih tau, Ke orang yang mau cerita, Misalnya kayak, Sorry nih, Kayak kondisi aku lagi kurang baik gitu loh, Mungkin nanti, Kayak kasih aku waktu, Tiga jam dari sekarang, Atau besok malam, Baru kita obrolin lagi gitu loh, Karena, Menurutku, Dari sisi kitanya juga perlu gitu loh, Ngasih tau ke mereka, Tentang kondisi kita, Bukannya, Bukannya bermaksud, Mengecilkan permasalahan mereka, Ya cuman, Nyari win-win solutionnya aja, Gitu kan, Biar dia enak cerita, Kita juga enak, Ngedengerin, Gitu, Bani daripun gitu sih, Pakat sepakat, Jadi loh, Lagi belajar saling berempatian, Dengan teman, Betul, Betul, Emang kalau aku pun seneng gitu, Ngasih, Ada yang mau cerita, Berarti kan teman kita percaya sama kita, Senang, Cuma memang, Ada bagusnya, Kalau emang terlalu banyak, Kita waktuin gitu, Set-set aja, Kalau nggak, Nggak terlalu kita, Kayak tau prioritasnya, Mana yang urgent, Mana yang, Enggak gitu aja sih, Pak, Berarti balik lagi gitu kan, Kayak kita dari, Dari kitanya sendiri nih, Semisalnya kita ngerasa overwhelmed, Semisalnya kita ngerasa kayak, Kecapean, Kewalahan dengan banyak hal yang terjadi, Kunci pertama dari awal, Segalanya adalah, Self aware gitu, Sadar kalau misalnya kita lagi ada, Dalam kondisi yang kurang baik, Jadi kita juga tau nih, Kedepannya ketika kita mau minta cerita, Ketemen, Kita bisa ngasih tau, Kayak misalnya, Aku kayaknya lagi agak capek nih, Gini-gini ceritaku, Kayaknya akan agak berat, Blah-blah-blah-blah-blah, Jadi kedepannya enak, Bener-bener, Dan memang mungkin, Kalau yang aku rasain tuh, Kalau lagi ngerasa, Overwhelming gitu tuh, Langsung kalau udah, Ini-gini, Gini-gitu, Langsung mikir, Terakhir kali gue have fun tuh, Kapan ya? Terakhir kali gue merasa relax tuh, Kapan ya? Terakhir kali, Gue bisa nangis sepuasnya, Kapan ya? Kadang ketika lagi overwhelmed banget, Nangis sepuasnya juga, Kalau buat aku itu kayak, Salah satu healing juga gitu, Jadi memang, Kita pertanyakan dulu ke diri kita, Jadi kayak, Asesmen diri sendiri aja gitu, Sebenernya apa sih, Terakhir kapan gitu, Kamu bisa ketawa lepas, Terakhir kapan, Bisa have fun sama temen-temen, Kerja mulu, Sampai gak ada have fun, Beda loh ya, Kita ketika, Pergi trip atau jalan sama temen kerja, Tapi bener-bener sama, Bener-bener have fun di luar pekerjaan, Itu kan dua hal yang berbeda gitu, Itu terakhir kapan gitu, Dan kalau memang udah lama gak dilakuin, Ya lakuin lah sesuatu, Yang memang membuat kita senang, Karena kita membutuhkan itu, Kita udah dituntut rutinitas sehari-hari, Iya, Tuntutan kan, Pekerjaan, Gak segala macem, Mungkin yang tugas sebagai ibu, Tugas sebagai ibu, Rumah tangga, Atau profesi apapun juga, Itu kan pasti nyesek, Capeknya, Kalau udah capek gitu, Ya udah, Cobalah untuk have fun, Dan menyenangkan diri sendiri, Tapi dengan catatan, Gak ngerugin orang lain, Gitu aja, Ya, Coping metanism yang baik, Betul, Bener, Gini Kak Maya, Aku dari tadi nih, Ngecek, Di chat aku tuh, Kayak nge-freeze gitu, Gak bisa, Gak bisa, Apa ya, Gak keliatan sama sekali, Gak bisa aku scroll gitu, Aku jadi gak bisa nge-wave ke orang, Gak bisa ngetik pula, Coba nih, Gak bisa ngetik pula, Ini kayaknya lagi error nih, Apa dari Kak Maya, Bisa ngeliat gak disitu, Mungkin ada temen yang nanya, Aku jadi gak tau ini, Siapa yang, Ada dari Bella, Di atas atas, Pasti kelelahan, Dan cemas banget, Sampai kalau sedang rapat tuh, Gak bisa, Gak bisa ngomong, Apalagi kalau ditanya, Gitu, Sepakat, Blah, 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 Ya sih, Tiap orang, Tiap orang menurutku punya, Apa ya, Punya, Stressnya masing-masing lah, Gitu loh, Punya perasaan overall, Punya masing-masing, Faktor yang mempengaruhinya pun, Juga masing-masing gitu loh, Ada beberapa dari kita, Mungkin lebih gampang stress, Ketika itu konteksnya kerjaan, Konteksnya organisasi, Konteksnya, Skripsi, Dan segala macem-segala macem gitu loh, Dan walaupun mungkin, Kalau dibandingkan, Kadang-kadang lebih terlihat kayak, Oke stress kerja itu lebih berat, Dibanding stress skripsi, Dan segala macem-segala macem, Tapi menurutku juga loh, Belum tentu, Tiap orang, Cara natasnya beda-beda, Tiap orang, Tiap orang, Coup dari perasaan stress, Dan permasalahan lain, Dalam hidupnya itu beda-beda, Jadi, Bukan berarti, Kalau misalnya kamu jalan, Terus kamu kesandung, Kamu gak nangis, Itu artinya kamu lebih kuat, Dibanding yang nangis, Sangat nangis ya, Itu hal yang, Mungkin gini kali ya, Mungkin ini mau overwhelm, Atau mungkin kita ke stress dulu kali ya, Karena memang stress itu, Umum banget, Pasti kita rasain, Jadi, Mungkin teman-teman, Perlu tahu juga, Kalau stress itu, Sebenarnya kan, Sebuah reaksi yang normal, Yang wajar, Ketika kita menghadapi, Sesuatu yang memang, Tidak sesuai dengan kehendak kita, Sehingga itu menimbulkan tekanan, Gitu, Dan, Biasanya, Kalau emang, Itu kita alami, Setiap hari, Ya itu pastinya, Kita akan overwhelm juga, Dan bisa, Meningkat ke hal-hal lainnya, Masalah-masalah kesehatan mental lainnya, Yang akhirnya, Kita gak sadar juga, Gitu, Ketika kita udah ngerasa stress, Terus udah lelah, Nah disitu, Kita udah mulai ada rambut tuh, Kayak yang tadi bela kan, Udah mulai rapat, Udah mulai terganggu, Segala macem, Berarti itu udah, Sain banget ada sesuatu yang, Perlu, Diperhatikan gitu, Coba kayak tadi tanyain, Kapan terakhir kamu, Bisa ngobrol sama temen kamu, Kapan terakhir kamu ketawa lepas, Kapan terakhir kamu nangis bebas, Ya itu mungkin, Ditanyakan ke diri sendiri, Kadang-kadang resilient orang juga, Ketanganan orang atas, Nghadapi masalah kan beda-beda ya, Gitu, Setuju, 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 Dan semakin kita negot, Atau semakin kita, Apa ya, Menjauhkan diri, Dari diri kita sendiri, Maksudnya kita makin mikir, Kayak, Udah lah ngapain sih ngobrol sama diri sendiri, Ngapain sih nangis nama diri sendiri, Blah-blah-blah-blah, Maka, Permasalahan kita yang tadinya, Cuman stress, Karena, Apa ya, Misalnya, Stressnya karena organisasi, Blah-blah-blah-blah, Nanti akhirnya numpuk, 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 Dan akhirnya, Kemana-mana, Jadi untuk menghindari stress itu, Maksudnya, Stress memang dibutuhkan, Untuk kondisi tertentu, Stress dibutuhkan, Gitu, Cuman stress yang terus-terusan terjadi, Dan tidak ditambulangi, Lalu akhirnya berefek, Ke cara kita berpikir, Cara kita, Merasakan sesuatu, Cara kita berinteraksi secara sosial, Apalagi udah masuk ke fisik, Ya kira, Semua ambiar, Gitu, Wah, Disini ada temanku tadi, Ada lagi gak yang nanya? Ada siapa gak bu? Ada Nilam, Ada Gadijas, Tadi gak kelihatan di atas-atas, Ada pertanyaan lagi nih, Aku bener-bener, Ini kayaknya, Aku gak bisa nge-scroll sama sekali, Ini nge-freeze gitu, Layarnya, Ya aku sih gak ada, Ya aku kan, Halo, 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 So far, Terus, Mungkin yang halo di ceritanya, Gitu, Halo, Kalian, Asti Halo, Terakhir, Terakhir Nafi, Ibu Asti ya, Wah, Ini Ibu Asti, Salah satu guru, Luar biasa nih, Terakhir nangis baru kemarin, Tapi kadang-kadang memang, Terakhir nangis baru kemarin, Tapi memang kadang-kadang, Ada beberapa perasaan, Atau emosi yang memang perlu dirasa, Gitu, Ya karena kita manusia, Wajar sekali untuk merasa sakit, Merasa sedih, Marah, Gitu, Kamu lalu semuanya harus, Kiri press, Betul, Dan kalau menyenangkan, Selamanya, Lalu semuanya, Cowok-cowok, Jangan takut untuk nangis, Karena emosi, Emosi-emosi, Emosi-emosi itu tidak, Tidak, Oh iya, Kalau Sylvie agak, Apa namanya, Pecah gambarnya, Cek, Cek, Oh mungkin sinyal ya, Sedentar, Aku coba, Udah, Masih agak patah-patah, Cuman suara aman sih, Suara aman ya, Cuma patah-patah ya, Aduh, Ya maaf ya, Ini aman, Oh nggak apa-apa, Nanti kalau misalnya, Kondisi sudah agak lebih baik, Kita ngobrolnya langsung, Bikinnya, Oke bener-bener, Langsung ke sini, Eka, Wih, Jauh, Betul, Deket dong, Kita tuh ketemu di Kebayoran ya, Biasanya ya, Ya, Di daerah-daerah situ, Daerah-daerah situ, Aku tuh nggak bisa sepuluh sama sekali, Mungkin ada pertanyaan, Dari ada kakak Nurul, Ada kakak Dewi, Yang kelihatan di akul, Ada Relawan Paduka, Li, Edwin Wijaya, 16, Ini ada pertanyaan, Pasti kasih, Pasannya aku bener-bener down, Karena di tempat kerjaku, Membatasi aku bergerak, Jadi setiap inovasi yang aku lakukan, Dianggap menjatuhkan depan kerja, Ada sambungannya lagi tuh, Jadi ada ini still, Ada, Pasti, Pasti Ardian, Dia akhirnya cerita, Kayak, Seperti yang nggak bisa ini ya, Nggak bisa ngecek, Cek, Iya, Aku nggak bisa nge-scroll gitu, Aku pun bingung, Nge-freeze, Aku ngecek koneksi internet, Ini stabil sih, Tapi kenapa ya, Nggak bisa nge-freeze begini ya, Terima kasih, Apakah mau dilanjutkan ceritanya, Ada yang masih diketik, Atau ada yang mau ditanyakan, Iya, Kita tunggu aja, Tapi terima kasih untuk openingnya, Kadang-kadang emang bingung sih, Maksudnya kayak, Kita punya banyak ide, Di otak kita, Untuk masalah kerjaan, Tapi malah ada banyak, Ada beberapa konflik-konflik, Di ruang kerja lah, Yang menyulitkan, Pasti dimanapun kita bekerja, Itu pasti ada, Mungkin ini kali ya, Lebih, Kalau memang kita punya inovasi, Punya ide, Cuman itu untuk mengembangkan, Tapi memang ditolak, Atau dirijek, Atau apapun itu, Sampai nggak bisa kita laksanakan, Pastinya menyebalkan ya, Apalagi kalau kita sudah berpikir, Untuk ide tersebut, Itu pastinya menyakitkan, Tapi kita mesti terima, Bukan mesti ya, Untuk demi kebaikan kita sendiri, Ya mungkin, Ini bukan saatnya, Idenya nggak sekarang, Tapi kita sudah ada di tahapan berpikir, Sampai ke situ, Itu sudah sesuatu yang lebih dari, Orang lain, Sudah selangkah lebih dari, Orang lain, Kalau udah kayak gitu kondisinya, Lebih baik kita fokus, Sama apa yang harus segera diselesaikan aja dulu, Ya dan apa, Padahal inovasi itu kan, Buat ke depannya, Dan mungkin kadang-kadang ada juga, Lebih fokus aja ke situ, Struktur, Maksudnya kayak posisi-posisi tertentu, Di, Apa kerjaan, Itu kan, Memiliki, Mungkin sebelum di brief ke tim, Atau ke rekan-rekan yang ada, Mungkin bisa secara personal dulu, Disampaikan ke, Misalnya atasan, Atau segala macam-segala macam, Dengan penyampaian yang, Dikondisikan gitu, Mungkin ke situ, Terus, Memang-memang ini, Kasih lanjut lagi, Jadi kemarin aku nangis, Berada lanjutannya, Oh ya, Jadi kemarin, Beliau nangis, Dan suami akhirnya meminta, Aku berhenti, Sebenernya kalau misalnya, Masalah lanjut, Ataupun tidak, Itu memang balik lagi gitu lah, Ke diri kita masing-masing, Sejauh mana kita mentolerir, Ketika kita berada di kondisi ini, Gitu lah, Kalau semisalnya, Aku menyarankan kamu, Kayak, Udah berhenti aja sekarang, Blah-blah-blah-blah, Itu kan paling, Itu kan sangat subjektif, Gitu lah, Kayak, Aku belum tahu, Apa yang kamu rasa benar-benar, Aku gak tahu, Gimana kamu, Berada di kondisi tersebut, Gitu, Apa yang dirasa, Blah-blah-blah, Jadi, Aku kembalikan lagi ke kamu, Dalam kondisi seperti ini, Dengan pertimbangan, Banyak juga, Kayak, Kondisi keluarga, Misalnya, Kondisi finansial, Kondisi pandemi, Yang ada begini, Batas toleransi kamu, Akan sampai mana, Gitu lah, Kalau misalnya, Memang kamu sudah merasa, Aduh, Kayaknya gak bisa deh, Ya sudah, Lakukan, Selamatkan diri kamu sendiri, Gitu lah, Selamatkan, Selamatkan apa yang menurut kamu baik, Gitu lah, Tapi, Misalnya, Memang kamu merasa, Oke, Karena pertimbangan, ABCDEFG, Kayaknya, Aku masih kuat, Gak apa-apa, Lanjutkan dulu, Gitu, Mungkin itu yang bisa, Apa, Insight dariku sih, Seperti itu, Kalau dari Kak Sofi, Mungkin, Kalau dari aku, Kalau memang, Yang pastikan dari, Kak Asti nya tadi kan, Yang ngerasain, Seperti apa, Dan kalau masalah, Berhenti bekerja, Atau enggak, Itu kan kata suaminya, Ini perlu, Perlu juga kita pahamin nih, Walaupun kita, Dan pasangan, Sudah bersatu, Dalam ikatan suami istri, Sekalipun, Kita dan pasangan, Tetap punya pikiran yang berbeda, Ketika pasangan, Kita nyuruh kita, Berhenti kerja, Oke, Di sudut pandang dia, Kamu sudah berhenti kerja, Sudah selesai, Kamu enggak akan, Menceritakan masalah kamu, Dengan teman kantormu lagi, Gitu, Karena ketika perempuan, Bercerita ke laki-laki, Laki-laki kan, Cenderung nyak ngasih solusi kan, Iya, Dia kayak, Dipaksa untuk nyak ngasih solusi, Belum tentu juga, Itu solusi yang tepat, Disaja itu quick solution, Karena dia lagi, Mungkin capek juga, Dengerin curhatan istri, Cuma kan enggak bisa komplain, Istri sendiri, Jadi memang, Akan lebih baik, Ketika kita mengambil keputusan, Nanti kalau sudah kita berhenti, Yang ngerasain berhenti, Enggak kerja lagi, Segala macam, Dan lain-lain, Dan lain-lain, Efek samping-efek samping, Itu kan kita sendiri, Bukan suami kita, Yang nyuruh kita berhenti kerja ini, Jadi ketika memang, Mau memutuskan berhenti, Berhentilah, Ketika kamu, Seperti kata Kamaya, Ketika kamu ngerasa, Udah enggak sanggup, Bukan karena disuruh oleh, A, B, C, D, gitu, Jadi benar-benar, Tahu kebutuhan diri sendiri itu apa, Jangan bergantung sama orang lain, Bukannya mengajarkan, Enggak sopan dan segala macam, Kita perlu, Kita tahu otoritas diri kita, Itu sejauh mana, gitu, Kan enggak baik, Nanti ketika kita berhenti, Terus nanti ada permasalahan, Itu akan cek cok, Kan kamu yang nyuruh aku berhenti, Iya benar, Terus nanti suaminya balikin, Kan kamu, Kamu lagi, Kamu waktu kerja, Kamu kok protes mulu, Kerja kayak gitu, Sekarang kamu udah berhenti, Kamu masih protes, Mau kamu apa, Ntar jadi panjang, Jadi pastiin aja, Kalau mau berhenti itu, Keputusannya dari diri sendiri, Bukan dari pasangan, Ya pertimbangan memang, Selalu ada di diri kita, Bukan dari orang lain, Yes, Betul, 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 Ya mungkin kalau untuk sekarang, Kalau emang masih mau lanjut kerja, Ya fokus dulu aja, Sama apa yang harus diselesaikan, Biar kerjaan selesai kan, Enak juga, Mungkin kalau ada masalah pribadi, Dengan rekan kerja, Mungkin memang harus diselesaikan sih, Iya ya, Bener-bener-bener, Dan mungkin juga, Kayak, Maksudnya, Oke kita memang misalnya, Untuk ceritanya kelasnya tadi, Sudah ada, Apa ya, Support sistemnya gitu loh, Apa suami gitu loh, Cuman sebenarnya pada dasarnya, Tidak masalah juga, Jika kita memiliki beberapa support sistem, Maksud aku, Kita butuh dapat support tuh, Dari berbagai lapisan gitu loh, Oke suami akan selalu punya, Perseksinya sendiri terhadap permasalahan kita, Cuman mungkin ada baiknya juga, Kita punya, Apa ya, Tempat curhat lain gitu, Misalnya kayak ketemen seumuran, Segala macam-segala macam gitu, Dimana, Kita akhirnya bisa cerita, Tanpa, Apa ya, Tanpa ada bias disitu, Atau apa ya, Bahasa, Emang kayak bias, Pandangan subjektif, Pandangan, Salah lah, Jangan sampai salah, Untuk ngambil keputusan, Intinya sih seperti itu, Jangan jatuh bunda, Gempa lokal ibu, Aduh, Memang ya sih, Apa namanya, Kalau udah kekerjaan, Sebenarnya di satu sisi, Kadang-kadang terasa lebih mudah, Untuk diselesaikan, Karena konteksnya, Profesional, Tapi kadang-kadang yang di satu sisi, Juga kayak, Siap start yang kita angkuh, Banyak pertimbangan ya, Banyak pertimbangan ya, Apa gini kondisi, Gini, Terutama faktor ekonomi, Kita fair-fairan aja, Kalaupun kita berhenti kerja, Nanti kalau faktor ekonomi, Selama ini gimana gitu, Kalau yang udah biasa kerja, Megang uang sendiri, Kan gak enak juga, Ketika, Walaupun ada yang nafkain, Tapi gak bisa megang uang sendiri, Kan itu, Itu totally different gitu kan, Beda banget rasanya, Pastinya, Coba dipikirkan baik-baik aja dulu, Ambil waktu, Napa sejenak, Pelan-pelan, Lihat pertimbangannya gitu, Di jalan, Di antara pilihan, A dan B, Mana yang, Rasa kewalahannya, Lebih bisa kamu toleransi, Iya, Karena emang mungkin, Kalau setiap pilihan, Pasti ada resikonya, Kemungkinan stress, Lelahnya, Overwhelmnya, Pasti ada, Ya itu bener, Pilih aja yang paling minimal, Rasa overwhelmnya, Terima kasih, Aku bener-bener, Tidak bisa nge-scroll sama sekali, Seriusan, Aduh, Kenapa ya, Tidak ada kasih, Agak sedikit rumit sih, Sebetulnya, Ya pasti, Pasti rumit, Ya, Pasti ceritanya rumit, Komplikatif banget pasti, Tapi gak apa-apa, Take your time, Gak ada, Gak ada, Yang mewajibkan, Besok kamu udah harus menemukan, Jalan keluar dari segalanya kok, Karena kan yang ngelaluin kamu, Pelan-pelan, Tarik nafas, Luluskan, Jangan lupa bernapas, Kalau kata-kata jiwa, Jangan lupa bernapas, Kak Sylvia sudah bernapas, Terbangi, Sudah, Bernafasnya dengan cara, Makan empe-empe, Mantap sekali, Menyelangkan diri, Walaupun setiap ketemu orang, Ditanyain, Gemuk banget segala macam, Gak apa-apa, Yang penting sehat, Emang happy, Iya, Coba-coba kita yang menikmati, Iya, betul, Iya, Jadi, Mungkin kalau sedikit direkap, Perasaan overwhelm, Itu, Semua orang punya, Jadi, Kalau kamu ngerasain hal itu, Jangan terlalu, Berpikir keras, Ini, Ada sesuatu yang salah, Dalam diri saya, Kayak gitu, Dan segala macam, Berpikir sejauh itu, Karena memang, You are not alone, Kamu gak sendiri, Yang merasakan overwhelm, Kita semua, Sama-sama lah ya, Kita semua sama-sama, Ngerasain kelelahan, Kecapean, Jangan lupa, Untuk sharing, Dengan orang yang kamu percaya, Dengan term and condition, Yang tadi ya, Ada catatannya, Syarat-syaratnya sharing pun, Gak bisa langsung, Bubu-bubu-bubu gitu, Terus memang perlu, Perlu kayak, Nyari, Melakuin apa tadi, Self-care, Terus, Tentuin set prioritasnya apa, Set banderis, Tentukan batasan, Seperti itu penting, Mungkin batasan bukan hanya pekerjaan, Misalnya, Disuruh terus sama atasannya, Atau mungkin, Kalau dalam keluarga, Mungkin dari ibu mertua, Atau dari saudara, Dan lain-lain, Kalau emang gak bisa, Ya udah, Gak bisa aja, Kalau emang gak mau pergi, Ya istirahat di rumah, Ya udah di rumah aja, Gitu, Setiap orang punya alasannya sendiri, Yes, Iya, Dan kamu gak salah, Karena merasakan hal itu, Terima kasih, Rika, Pak, Sofia, Iya, Gimana nih, Kamaya, Apakah ada yang nanya lagi, Ini, Aku bener-bener gak bisa lihat, Gak, Gak ada sih, Dari aku tadi, Scroll, Ya gak ada, Udah, Tadi cuma masuk, Kak Nurul mungkin nih, Kak Nurul, Ayo mau nanya gak, Kak Nurul, Ada Kak Dewi, Ada Kak Dewi, Kalau dari, Kak Sylvia sendiri, Bagaimana, Perasaan overwhelm, Yang dirasakan itu, Paling banyak datang, Dari konteks apa, Kalau aku overwhelmnya itu, Ketika semua aspek, Dalam hidup aku, Digabungin jadi satu, Gitu, Dalam artian, Kan memang, Gimana ya, Mahasiswa semester tua, Yang setiap ketemu orang, Ditanyain kapan selesai, Gitu, Terus juga, Pekerjaan, Karena online, Mengharuskan aku ya, Perwaktunya lebih banyak gitu, Dalam pekerjaan, Dibandingkan sebelum offline, Untungnya, Aku mendapat, Beruntungnya aku, Dapat pekerjaan, Yang memang sesuai dengan, Passion aku gitu, Jadi masih ngeklik gitu, Dan memang, Ada lelahnya, Pasti lelah, Kayak kemarin, Berkunjung ke rumah murid-murid, Tapi itu, Itu bener-bener hal, Yang ingin aku lakukan gitu, Jadi itu cukup mengobati, Cuma kan namanya lelah, Tetep lelah, Tetaplah lelah, Ditambah, Lelah tugas-tugas, Kuliah, Lelah dalam pekerjaan, Terus juga, Harus handle anak, Jadi secapai apapun, Selelah apapun, Jadi memang, Tetep ada komunikasi, Sama dia, Di malam hari, Atau pas paginya, Biasanya sih kayak gitu, Atau pas siang-siang random sih, Kayak gitu, Dan memang, Ketika, Semua itu digabungin, Dan dipikirin, Banyak banget hal, Yang belum dilakuin, Banyak hal, Yang belum diselesain, Dan itu belum selesai, Ditambah, Respon-respon, Orang dari luar, Yang gak tau, Kondisi kita, Seperti apa, Itu aku, Merasa overwhelm gitu, Banyak hal gitu, Kayak, Ketika semuanya itu digabungin, Makanya langsung ngerasa kayak, Gitu, Iya, Gak ada, Gak ada, Gak ada, Apa ya, Cowah nafas sedikit gitu, Iya, Iya, Dan semuanya itu, Gak bisa di stop gitu kan, Anak gak mungkin gak diurus, Pekerjaan gak mungkin gak dikerjain, Tugas pun gak mungkin gak dikerjain, Semua harus di handle, Tapi memang, Pernah aku di satu titik, Gak mengerjakan salah satunya, Melalaikan salah satunya, Dan itu, Bisa nimbulin efek, Yang lebih gak enak lagi, Gak nyaman, Malah tambah, Jadi progres, Tingkat tinggi gitu kan, Iya, Jadi yaudah, Dikerjain aja, Dan itu memang, Aku ngerasa banget, Emang harus nge-set prioritas, Mana duluan yang harus dikerjain, Betul sih, Pada akhirnya, Prioritasnya yang membantu kita, Betul, Kita nge-set prioritas, Itu ngebantu kita banget, Mana duluan, Bahkan permasalahan-permasalahan pun, Diprioritaskan aja, Ini sebenernya ngeganggunya, Sejauh mana sih, Seberapa penting sih ini, Buat kita pikirin gitu, Kalau gak penting yaudah tinggalin gitu, Masih banyak hal penting yang perlu kita lakuin, Energi manusia terbatas gitu lah, Ya kita harus pinter-pinter, Gimana membagi, Tiap persen energi ada di hidup kita, Di diri kita, Ya, Agree-agree-agree gitu, Ya masalah kan gak, Kalau masalah kan kayak gak ada limitnya, Gak ada batasnya, Apalagi bukan dari diri kita sendiri, Dari luar gitu, Orang yang nyebelin, Mungkin pekerjaan yang banyak, Segala macem, Itu pasti banyak, Cuman paling gak kita bisa, Counter yang dari dalam diri kita lah, Kayak gimana sih, Kita tahu kebutuhan kita itu aja sih, Apa yang kita perlu, Iya betul, 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 Betul Kak Sylvia, Terima kasih sudah membagi ceritanya, Kamaya juga thank you loh, Udah sharing, Ada ini gak Kamaya, Pesan buat temen-temen, Semua disini yang nonton, Pesanku, Kata pamungkas, Oke, Kata pamungkas, Kau gak jauh-jauh, Dari tadi yang sempet aku, Kasih tau, Jangan lupa nafas, Jangan lupa nafas itu, Maksudnya kayak, Benar tadi yang dimension, Kita berdua, Pemaparan informasi, Terus kayak, Gimana masalah itu datang ke kita, Itu out of our control, Kita gak akan pernah bisa mengontrol itu, Datang dan mengganggu hidup kita, Makanya memang pada dasar, Harus kitanya sendiri yang sadar, Kalau misalnya gak semua tuh, Bisa kita kontrol, Ada hal-hal yang memang, Di luar kontrol kita, Dan berarti, Cara terakhir yang bisa kita lakukan adalah, Memaksimalkan tiap nafas, Yang kita lakukan, Karena kayak, Bagi semakin kita, Memaksakan semuanya tuh, Harus dikerjakan saat ini, Atau kayak, Memaksakan semuanya kita kontrol, Energi yang seharusnya bisa terbagi-bagi, Akhirnya malah, Ambiar di salah satu, Masalah atau kondisi aja, Jadi jangan lupa nafas, Pelan-pelan aja, Manusiasan diri sendiri, Itu sih dari aku, Wih, Thank you banget, Kak Maya, Remindernya, Untuk kita semua, Siapapun kita, Kita pernah merasakan kelahan, Jangan lupa untuk bernafas, Dan sebelum kita mau, Ke anak kita, Ke rekan kita, Ke pasangan kita, Kita coba ke diri kita dulu, Mengontrol emosi itu tricky, Cuman possible, Untuk dilakukan mo, Ya, Sulit bukan berarti gak bisa ya, Benar sekali, Kita, Bisa kan selalu, Bisa, Tenang kamu ada aku, Aku ada kamu, Tenang aja, Walaupun jauh, Tapi kan, Iya, Ada aja, Selalu nanya kan, Ada waktu gak, Lagi mana gak, Lu lagi gimana gitu, Jadi ini kita berdua nih, Memang, Kita mempraktekkan ya, Secara yang sehat, Seperti tadi, Dan walaupun misalnya, Aku mau curhat, Maya, Gak ngerespon, Ataupun sebaliknya, Kita tahu, Oh dia lagi mungkin, Ngelakuin sesuatu, Jadi gak pernah marah, Gitu loh, Kita respect boundary, Satu sama lain, Yes, Paling, Wai, 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 Wai doang ya, Gitu ya, Wai, Wai gitu, Wai, 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 Itu sih, Banyaklah belajar, Oke, Mungkin, Iya nih, Banyak belajar dari Kamaya, Makasih banget, Jangan lupa juga, Untuk teman-teman, Follow, Sinar Maslen, Dan juga follow, Kata Jiwa, Untuk support-support, Kesehatan mental, Sama Kamaya juga, MxCX, Katajiwa.id, Oke, Makasih banget, Kamaya, Buat waktunya, Yang udah disempatin, Ngobrol bareng aku, Makasih juga, Oke, Nanti, Kita ketemu ya, Harus, Ketemu beneran, Harus, Kita jadikan, Siapa tau ada yang bisa kita diskusikan, Oke, 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 Boleh, Boleh, Oke, Kalau gitu, Kak Sylvie, Sama Kamaya pamit dulu, Semoga kita semua disini, Selalu sehat jiwa, Dan juga sehat raga, Amin, Sampai jumpa lagi, Di Instagram live, ECSR Sinar Maslen, Ngobrol sore, Edisi 11, Jumat depan, Jumat sore, Selvi pamit, Kamaya juga, Bye bye,